Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Di video kali ini saya akan membuat Sop ayam kampung kuah bening Yang tentunya super praktis dan enak ya Nah sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat penonton yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Dari channel resep Bunda Tika Silahkan klik lambang loncengnya ya Sekarang kita lanjut aja ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama Disini saya sudah siapkan 1 ekor ayam kampung Disini saya pakai beratnya itu kurang lebih 1,3 kg on Jadi ini ayamnya sudah saya rebus dan sudah empuk ya tentunya Karena ini ayam muda jadi direbus aja cepat empuk Tapi kalau pakai ayam yang tua Jadi kan dia teksturnya keras jadi boleh ya pakai presto atau direbus yang agak lama Jadi ini sudah empuk Kemudian disini ada 2 liter air kaldu dari rebusan ayam tadi Jadi kita pakai kaldu ayam kampungnya ya Jadi supaya rasanya itu lebih sedap Kemudian disini ada 1 buah bawang bombay ukuran besar Sedikit kayu manis 4 buah cengkeh 1 ruah seperti ini jahe yang sudah dikupas nanti kita geprek aja Dan disini ada secukupnya daun bawang dan daun sok Jadi sesuai selera Kemudian 1 buah wortel ukuran besar 2 buah kentang Sekarang untuk bumbu yang dihaluskan Disini saya pakai 7 siung bawang putih Sedikit palah Jadi kalau pakai bawang putih yang ukuran besar Boleh pakai 5 siung aja Nggak harus 7 seperti saya Kemudian 1 sendok makan udang ebi Atau udang kering kupas Disini saya sudah rendam dengan air panas sebentar Supaya nanti mudah dihaluskan Kemudian ada 1 sendok teh merica bubuk Boleh pakai merica butiran Sesuai selera Dan kemudian Garam dan gula secukupnya Dan yang terakhir yaitu Minyak goreng secukupnya ya Itu tadi bahan-bahannya Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini ya Ada di bagian bawah Sekarang kita lanjut aja ke cara pembuatannya Sekarang kita akan haluskan bawang putih Kemudian palah Dan ebinya ya Kemudian palah Kemudian saya akan tambahkan sedikit Garam Lalu kita haluskan Untuk ebinya sebentar ya Tunggu Bawang putihnya halus Baru kita masukkan ebinya Setelah bawang putihnya halus Saya akan masukkan ebinya Yang sudah direndam dengan air panas Jadi supaya kaldunya itu Lebih gurih ya Kalau pakai udang kering Kemudian saya masukkan juga Merica bubuk Kita ulek Sampai halus Nah ini sudah halus Kemudian kita akan sisihkan terlebih dahulu ya Kita sisihkan Kemudian kita akan panaskan minyak goreng Secukupnya Seperti ini Sambil menunggu minyaknya panas Kita akan potong Bawang bombaynya Jadi disini saya akan potong besar-besar Jadi saya cincang kasar aja ya Sekarang kita tumis Bawang bombay terlebih dahulu Kemudian Geprek ya Jahenya Kita masukkan Kemudian Kayu manis Cengkeh Kita tumis Sampai setengah layu Baru kita akan Masukkan bumbu halusnya Nah setelah setengah layu Kita masukkan Bumbu halusnya Kita tumis lagi Sampai aromanya Harum Dan bumbu halusnya Benar-benar matang Oh iya bunda di rumah Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe dulu ya Channel resep bunda tika Dan jangan lupa Follow instagram Saya Dengan nama yang sama Resep bunda tika Nah ini bumbunya udah harum Dan matang Kemudian kita masukkan Kuah kaldunya ya Kita masukkan semua Sekarang kita tunggu Kuahnya mendidih Sambil menunggu kuahnya mendidih Kita akan potong-potong terlebih dahulu Wortel dan kentang Jadi potongannya Sesuai selera Oh iya Jangan lupa Subscribe channel resep bunda tika Bagi yang udah subscribe Terima kasih banyak Dan jangan lupa juga Follow instagram saya Sekarang saya akan potong-potong Wortelnya Sekarang saya akan potong-potong Kita masukkan ya Potongan kentang dan wortelnya Kita masukkan Jadi karena ayamnya udah direbus empuk Jadi dia nanti kita masukkan Setelah kentang dan wortelnya itu Udah setengah matang Kita tunggu sebentar Nah ini wortel sama kentangnya udah empuk Sekarang kita masukkan Ayamnya ya Jadi kalau mau ditambahkan air putih Biasa juga boleh Seperti ini Kalau kurang Sekarang kita biarkan mendidih satu kali lagi Setelah itu kita masukkan Potongan Potongan Apa namanya ini Potongan daun bawang dan Daun seledri Nah disini saya akan potong-potong Untuk Daun bawang dan daun seledri Disini saya pakai satu daun bawang Tapi daun bawangnya yang besar ya Kalau kecil pakai dua Sekarang saya potong-potong Dan jangan lupa kita bumbuin juga Karena tadi udah ada garamnya Dan juga ada dari ebi rasa asinnya Jadi kita tambahkan sedikit aja Garam Sedikit aja Kemudian gula pasir kurang lebih Setengah sendok teh aja Karena rasanya itu udah gurih banget Dari ebi dan Apa namanya Kaldu ayamnya Kita tinggal tunggu Mendidih Nah ini udah mendidih Sekarang saya masukkan Potongan daun bawang dan daun seledri Kita aduk sebentar Dan kita akan tes Rasa terlebih dahulu ya Jadi kalau kurang asin Atau kurang Gurihnya Kita bisa tambahkan Garam dan gula Nah ini udah pas Sekarang Kita Boleh kita matikan Kompornya Seperti ini Lalu siap untuk kita hidangkan Oh iya bunda di rumah Sob ini sangat cocok ya Kalau bunda di rumah Punya balita Jadi Ayam kampung ini Sangat baik Dan sehat Terutama Karena dia gak terlalu banyak Mengandung lemak Dan rasanya itu Sangat gurih Boleh disajikan dengan Bawang goreng Juga lebih enak Nah ini udah cukup Seperti ini Nah ini dia Hasilnya Sob Ayam kampung Yang super gurih Dan enak Ala bunda Tika ya Silahkan dicoba Resepnya di rumah Semoga resep ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel resep bunda Tika Saya tunggu like Dan komennya Kalau video ini Bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya